Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku gak akan bikin Q&A atau challenge atau apapun itu Dan di video kali ini aku mau bikin tips and trick diet ala bulan Ramadan Kenapa aku bikin ini? Karena banyak banget yang request ke aku Soalnya kayak mereka tuh ngeluh kalau bulan Ramadan itu bukan ngurusin tapi malah ngegendutin Nah itu akibat pola makan kalian yang gak teratus buat kalian yang request Dan kalian-kalian semua yang penasaran dengan tips and tricknya dari aku Langsung aja ya, kalian tonton videonya, jangan di skip-skip Karena di setiap poin-poinnya itu bakal penting banget buat kalian Dan mohon maaf banget sebelumnya suara aku agak bindeng Soalnya aku kayak kurang sehat gitu, lagi kurang enak badan Pokoknya kalian langsung stay tune aja ya Keep watching! Nah tips yang pertama Kalian harus hindari makanan-makanan yang berminyak Kayak gorengan Terus kayak masakan yang Pokoknya yang banyak digoreng kayak gitu Terus kalian hindari makanan yang manis-manis Kayak kolek, campur, es kelapa muda Karena itu gulanya banyak banget Sedangkan kalian aja bisa dapetin gula itu dari nasi Kenapa aku saranin kalian Supaya ngehindari makanan goreng-gorengan Sama manis-manis kayak gitu Karena itu dua penyebab yang bikin kalian over weight Jadi saran dari aku Kalian kalau buka kuasa itu Kurma dulu sama air putih Habis itu kalian langsung sholat maghrib Nah seperti sunahnya Makan kurma itu harus ganjil guys Buat kalian yang belum tahu Jadi kayak aku makannya cuma 1,2 atau 3 gitu Jadi kalian makannya harus ganjil Karena sunahnya seperti itu Terus sudah sholat baru deh Kalian makan makanan Kayak yang berat-berat gitu Nah tips yang kedua Kalian pas lagi buka puasa Makan makanan yang bisa diatur Kayak kalian tuh harus tahu gitu Bisa memilah-milah Gimana protein, karbohidrat, dan vitamin Terus kalian itu porsiin sama kalian Biar kalau puasa itu gak lemes nantinya Jadi proteinnya ada, karbohidratnya ada, vitaminnya ada Jadi itu gimana porsi kalian Cuma saran aku porsinya agak dikurangin dari biasanya Kalau misalnya makannya sepiri gede gitu kan Kalian makannya setengahnya lah gitu Terus jangan banyak nge-meal Apalagi malam-malam Karena setau aku diet yang bagus itu Karena Aku sih biasanya diet tuh kayak Kalau hari-hari biasa nih ya Kalau gak lagi puasa Aku setelah maghrib itu gak pernah makan makanan lagi Soalnya yang bikin rindut itu Makan malam Jadi aku ngehindarin banget itu Karena aku pengen badan aku tetap ideal Sekarang tuh tinggi aku 167 Dan kemarin sebelum puasa itu Berat badannya sekitar 53 Dan kemarin-kemarin tuh setelah aku Nyoba tips and pick ini Berat badan aku jadi 50 Kemain kalian 50 Dan maka yang ngitung keidealan berat badan itu Berat tinggi-tinggi badan kalian dikurangi 110 Berarti 57 lah ya 57 Nah sedangkan berat badan aku sekarang 50 Sebenernya itu gak ideal sih Kurang ideal gitu Cuman Kayak enak aja gitu badan tuh ya Jadi hampal Jadi kayak ringan gitu Jadi ringan Jadi menurut aku sih itu udah ideal Menurut aku ya Karena emang enak aja gitu Jadi badan itu kayak Wow Nah yang ketiga Aku biasain sebelum Sebelum buka puasa itu Aku olahraga dulu Karena kenapa Soalnya kan perut kalian itu kosong Dari mulai azan subuh Sampai sebelum adan maghrib Itu kan kosong Nah itu otomatis Kalo kalian olahraga Yang dibakar itu Lemak-lemak kalian Bukan sisa-sisa makanan Nah kalian itu kan biasanya Kalo olahraga itu setelah makan Otomatis yang kekurang itu energi Bukan kayak lemak Atau apa gitu kan Jadi Saran dari aku Kalian olahraga dulu minimal 30 menit Gak usah kayak lari ke luar rumah gitu Atau jogging ke lapangan Kayak gitu Gak usah kalian cukup kayak Sit up Push up Make up Kayak gitu aja di rumah Selama 30 menit Soalnya itu Emang bener-bener ampung banget Jadi sih Perut kalian itu kenceng Nantinya tuh Terus jadi Si lemak-lemaknya tuh Mulai-mulai Terkikis gitu Jadi kalian Tetap bisa menjaga Penampilan kalian Terutama Berat dengan kalian Nah Biasanya sih banyak orang Yang ngomong tuh Kan kalo lagi puasa Itu capek olahraga Nah strateginya Kayak tadi tuh Kalian olahraganya 30 menit Menjelang buka puasa Jadi kan udah kalian capek Baru kalian Buka puasa makan gitu Tapi Jangan disekaligusin makannya Karena perut kalian Bakalan kaget Nanti yang ada Bukan kurus Tapi malah Gendut Nah pokoknya Jangan sekaligus langsung makan Bum-bum-bum-bum Banyak gitu Jangan Jadi kayak Kayak kan Ngincil aja Makan ngincil Kayak kurma dulu lah Minum dulu lah Terus Buah-buahan dulu lah Terus sesudah Buka itu kan Kalian Masih sholat isya Terus kalian tarawih Nah tarawih itu juga Berupakan olahraga sih Kalo menurut aku Karena kan 11 atau 23 rokaat Gitu ya Lumayan capek juga Nah setelah itu Biasanya aku tuh Rutin setiap malam Mau tidur itu Aku olahraga dulu Kayak olahraganya Tapi peregangan sih Lebih-lebih kayak Keperegangan gitu Tau gak sih Kayak olahraga yang Sama kucing-kucing gitu Yang kalo kucing tuh Kalo munggu liat Suka kayak Dimajuin gitu Talannya Nah itu tuh Berfungsi untuk Tulang belakang kalian Jadi tulang belakang kalian itu Ketarik Dan kalian bisa Nambah tinggi Yang keempat Kalian perbanyak Minum air putih Atau air bening gitu ya Soalnya Kalian tentu Kalo misalnya Gak banyak minum air putih Suka kayak Mendadak bego gitu Bukan apa-apa Jadi kayak Kayak aku nih ya Waktu kemarin Waktu puas awal-awal Kan aku orangnya tipe orang yang Males minum gitu ya Kalian suka lupa Sama minum Aku lebih banyak makan Daripada banyak minum Nah kemarin-kemarin tuh Aku Minumnya sedikit Jadi kayak yang Linglung gitu loh Kayak Kayak aku nyimpen barang Dimana Terus tiba-tiba Beberapa menit kemudian Aku lupa nyimpennya dimana Dan kurangin Makan makanan yang pedas Maksudnya jangan berlebihan Gitu kan Karena emang Ada beberapa orang yang Gak bisa gak makan pedas Nah itu Bisa aja sih Kalian makan Tapi setelah makan nasi Kalau saran dari aku Karena kasihan lambung kalian Gitu ya Kalau misalnya tiba-tiba Lalu dikasih pedas Dan pedas itu banyak Terus kalian kurangin aja Porsi Pedasnya gitu Yang biasanya makan cengek tuh Level 10 lah Level 5 lah Kalian makan Level 5-2 Atau level 1 gitu Sebanyak kan lagi puasa kalian Kasihan perut kalian Gitu kan Nah yang kelima Yang kelima Kalian berbanyak makan Sayur-sayuran Dan buah-buahan Terutama di waktu syahur Soalnya kenapa Mia kerasa sama aku Kalau misalnya aku kurang makan sayuran Sama buah-buahan tuh Si pencernaan kalian itu Gak lancar Dan detox di tubuh kalian itu Gak keluar Jadi itu bisa terserap lagi Sama tubuh kalian Dan akhirnya jadi penyakit Bisa aja kalian sakit Nah aku kasih tau ke kalian Biasanya penyakit-penyakit Yang banyak Di bulan romaret itu Di pencernaan Dan di tenggorokan Ada yang kurang minum Jadi tenggorokannya serak Terus kurang Buah-buahan dan sayuran Jadi pencernaannya Gak lancar Nah jangan sampai seperti itu Karena itu menyiksa tubuh kalian Kalian gak bisa BAB gitu kan BAB Jadi itu gak enak Ya hari-hari kalian juga Gak akan semangat gitu Nah guys Sekian Tips and trick dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Dan mudah-mudahan Buat kalian yang ingin diet Di bulan romaret berhasil Ya Salahnya aku juga Nurun gitu 53 jadi 50 Lumayan lah ya Buat 10 hari Kayak gitu Belum nanti Kalau misalnya Akhir-akhir kalian Kalian tuh pasti banyak banget Opo Rontong Atau kue-kue lainnya Kalian pasti bakal Menampung banyak makanan Saran dari aku Jangan terlalu banyak makanan Yang dimasukin Tahan nafsu kalian Karena kuasa itu Nah nafsu Kedulahan sakit Ya Jadi kalian langsung aja Ikuti saran dari aku Kalau misalnya Kalau diet ini berhasil Pokoknya kalian tulis Comment di bawah Ini Dan buat kalian yang pengen Request Tips and tricks Apapun itu Bisa kalian tulis Di kolom komen Jangan lupa Buat kalian Subscribe Like, Comment, Share Dan klik lonceng See you next my video Bye Bye